Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat tempe kuah asam pedas Yang tentunya super enak ala Bunda Tika Seperti biasa sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para penonton di rumah Yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik nama loncengnya ya Sekarang kita lanjut aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama Disini saya sudah siapkan setengah buah Papan tempe ukuran besar Jadi ini tempe yang ukuran besar Saya pakai separoh Kemudian disini ada Empat buah belimbing muluh Lima buah cabai rawit Nanti ini kita utuhkan ya Kemudian satu batang serai Satu buah Satu lembar daun salam Untuk bumbu halusnya Disini saya sudah siapkan Tiga siung bawang merah Satu siung bawang putih Satu buah cabai merah keriting Empat buah cabai rawit Nanti kita haluskan Kemudian Satu batang daun bawang Yang sudah dipotong-potong seperti ini Garam dan gula pasir Cukupnya Satu sendok teh Kaldu jamur bubuk Dan yang terakhir 500 ml air Atau sesuai selera Nah itu tadi Bahan-bahan yang perlu disiapkan Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat ya Di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah video Sekarang kita langsung aja Ke cara pembuatannya Langkah yang pertama Kita masukkan air Kita akan didihkan Jadi ini masaknya Gak perlu pakai minyak ya Cukup direbus-rebus aja Sekarang kita akan membuat Bumbu halus Terdiri dari bawang putih Bawang merah Cabai merah keriting Dan cabai rawit Kita potong kecil-kecil Oh iya bunda di rumah Jangan lupa subscribe channel Setiap bunda Tika ya Saya tunggu like dan komennya Seperti ini Kemudian Tambahkan cabai rawit Kemudian kita tambahkan Garam Satu sendok teh Dan gula pasir Satu sendok teh juga Ini biar mudah kita menghaluskan ya Nah ini bumbunya udah halus Langsung aja kita masukkan Air yang udah mendidih ya Jadi ini airnya udah mendidih Langsung aja kita masukkan Kemudian Kita masukkan juga Serai Yang terlebih dahulu di kita geprek Ini Kemudian Daun salam Dan cabai rawit Kita biarkan Kita rebus sebentar terlebih dahulu ya Bumbunya Supaya Aroma langunya tuh hilang Nah disini Kita akan potong-potong terlebih dahulu Tempenya Untuk potongan tempenya Sesuai selera Disini saya akan potong Memanjang aja ya Seperti ini Kemudian kita masukkan Kita aduk-aduk Jangan lupa Tambahkan Kaldu jamur bubuk Kita biarkan tempenya Setengah mateng terlebih dahulu Atau kurang lebih 2-3 menit ya Kita rebus Setelah tempenya itu Udah setengah mateng Jadi saya rebus Kurang lebih 2-3 menit ya Kemudian kita potong-potong Belimbing muluhnya Atau belimbing tunjuk Jadi ini dijamin Rasanya itu asem-asem pedas Sangat segar Untuk menu makan siang kita ya Seperti ini Kita potong kecil-kecil Nah ini sudah selesai Kita potong-potong Langsung aja kita masukkan Dan jangan lupa Kita masukkan juga Daun bawang Kita biarkan daun bawang dan belimbing Uluhnya layu Setelah itu kita tes rasa Setelah daun bawang dan belimbing uluhnya layu Jangan lupa kita tes rasa terlebih dahulu Jadi ini rasanya udah pas ya Untuk asin dan gurihnya Jadi ini pedas Kalau bunda di rumah kurang suka terlalu pedas Boleh dikurangi cabai rawit Yang diulek tadi Sekarang kita matikan kompornya Dan kita sajikan di piring saji Kita sajikan secukupnya Jadi yang suka makan tempe Boleh ya dijadikan menu baru Biar nggak bosan menunya itu-itu aja Nah seperti ini bunda hasilnya Nah ini dia hasilnya Tempe kuah asam pedas Yang super enak ala bunda Tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resep ini bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe channel resep bunda Tika Saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat silahkan di share ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi di video selanjutnya